assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi temen-temennya kali ini masih disini saya terdapat kasus iPhone 7 plus ya dimana kata si pemilik iPhone 7 plus ini mati secara tiba-tiba pada saat ditinggal ngecas saat tertidur ya ketika dia bangun iPhone ini sudah tidak menyala ya mati totalnya nah lanjut kita langsung ke proses pengerjaan nah langsung saja pada proses pengerjaan ya mesin masih segel dan masih utuh belum pernah dibuka biasanya mesin yang seperti ini bermudah ya untuk proses pengerjaan atau analisanya juga ya Oke langsung saja ini saya buka bagian lapisan ya pelindung nih dan buat temen-temen pada saat proses pengecesan kalau bisa jika baterai sudah penuh cabut saja ya agar tidak terjadi over charging yang akan nantinya menyebabkan iPhone sinelin-temen kalian mati total Hai tahu konslet ya Hai kameraaćin kau hai 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 Nah setelah terbuka disini saya akan melakukan proses pengembunan menggunakan rosin karena disini sangat panas ya pada saat dicolok ke power supply pada saat dikonekkan ke power supply ada komponen yang panas entah komponen yang bagaimana disini saya akan melakukan pengembunan terlebih dahulu karena yang panas di bagian area bawah jadi saya memberikan pengembunan tersebut pada bagian bawah bawah board ya atau PCB pada bagian bawah secukupnya saja ya yang penting sudah berembun dan nantinya sudah meleleh juga dapat dilihat dengan jelas nah seperti ini ya nah ini pada saat saya konekkan ke power supply disitu ada bagian komponen yang panas ya nah itu ya sudah mencair ya nah yang saya tunjuk itu adalah komponen yang mencair tapi bukan berarti komponen tersebut yang konslet karena konsletnya pada IC itu ya filter ya dia ya filter charger dan biasanya disitu terhubung pada komponen atau jalur VDD main maka disini saya akan mencoba untuk menyuntik tegangan pada jalur VDD main nah terserah juga buat kalian mau menyuntikkan tegangan pada jalur atau komponen VDD main yang bagian mana ya disini saya akan menyuntikkan terlebih dahulu apakah nantinya akan mendapat ketahuan nah disini ada satu komponen kapasitor ya yang konslet itu ya cair ya saya menyuntikkan pada bagian situ dan sebelah situ sebelah IC charge itu juga mencair ya nah berarti mungkin kemungkinan besar komponen tersebut mengalami kerusakan ya nah saya akan mencabut komponennya terlebih dahulu karena komponen ini adalah komponen yang termasuk saya curigai ya mungkin bisa terjadi penyebab konsletnya karena komponen tersebut entah mengalami kebocoran atau kerusakan disini saya akan mencabut terlebih dahulu buat teman-teman jangan lupa support channel ini ya dengan cara subscribe ya nah ini ya komponennya ya sangat kecil ya komponen kapasitor langsung saja ya saya akan mengukur dengan metode dioda menggunakan multitester disini sudah tidak terjadi konsleting dan saya membersihkan terlebih dahulu sebelum mencoba melakukan pengetesan menggunakan power supply saya ukur kembali menggunakan metode dioda tentunya ya disitu sudah aman dan saya coba menggunakan power supply ampere sudah muncul ya ketika ditekan tombol power sudah ada angka-angka normal ya langsung pengetesan menggunakan LCD semoga benar-benar down dan juga komponen tersebut atau komponen itu saja ya yang mengalami kerusakan ya ya langsung saja saya akan menekan tombol powernya ya nah disini hp sudah hidup ya sudah addon ya intinya sudah mau menyala ya jadi seperti itu ya konsletnya pada jalur VD demand dan pada komponen kapasitor meskipun tadi yang cair pada bagian IC belum tentu IC tersebut yang rusak jadi ada proses analisa ya seperti itu ya ini tadi konslet pada kapasitor dan kapasitor tersebut berhubungan dengan jalur utama yaitu jalur VD demand nah itu saja dari saya buat kalian yang memiliki iPhone untuk tidak melakukan over charging melakukan pengecasan dan meninggalkan tidur ya ya itu saja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati